Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPinti Yang sudah pada cair bantuannya kemarin Cairnya lancar tidak ada masalah Ada kabar terbaru yang sangat membahagiakan Bagi KPMPKH dan PPinti yang sudah cair Yang saat ini tinggal menantikan Pencairan PKH tahap ke-5 Maupun PPinti tahap ke-6 Alokasi bulan September dan Oktober tahun 2024 Bahwa akan ada satu bantuan tambahan lagi Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPMPKH dan PPinti Apabila sudah dimulai pencairannya besok KPMPKH dengan kategori ini Siap-siap cair melimpah Uang PKH tahap ke-5 Anda Alokasi PKH September dan Oktober akan cair Sekaligus KPMPKH ini Bisa mendapatkan satu bantuan tambahan Pelengkap uang tunai melimpah Siap-siap Saldo kartu KKS merah putih Anda Akan terisi penuh kembali Kira-kira satu bantuan tambahan apa itu Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Oleh KPMPKH besok Pada pencairan PKH tahap ke-5 Alokasi bulan September dan Oktober Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama Pencairan bantuan PKH tahap ke-5 Itu cairnya masih setiap 2 bulan sekali Untuk PKH alokasi bulan September dan Oktober Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih Ini benar-benar dalam waktu dekat Akan segera disalurkan kembali Maupun pencairan BPNT tahap ke-6 BPNT alokasi bulan September dan Oktober Ini dalam waktu dekat juga akan dicairkan kembali BPNT-nya masih cair dobel Senilai Rp400.000 Untuk alokasi bulan September dan Oktober Bagi KPM yang sudah cair kemarin Ini harus mengetahui informasi ini Perlu dipahami bersama Bahwa proses pencairan PKH tahap ke-5 Maupun BPNT tahap ke-6 Alokasi bulan September dan Oktober Itu jadwalnya Itu akan disalurkan di antara bulan September Sampai bulan Oktober Di akhir tahun 2024 Dan waktu tanggal pastinya kapan Pencairan PKH tahap ke-5 maupun BPNT tahap ke-6 Ini kita masih menunggu Pengumuman surat edaran SP2D resmi dari Kemensos Diturunkan terlebih dahulu Kemudian informasi selanjutnya Ini akan ada Satu bantuan tambahan uang tunai Yang bisa diterima oleh KPM PKH Ketika besok pencairan PKH tahap ke-5 Alokasi September dan Oktober Apabila sudah mulai dicairkan Satu bantuan tambahan tersebut Ini adalah bantuan BPNT tahap ke-6 Alokasi September dan Oktober Senilai 400.000 rupiah Kita sudah ketahui bersama Bahwa penerima KPM PKH Itu banyak para KPM PKH Di berbagai daerah Yang telah ditetapkan Sebagai penerima bantuan BPNT Sembako Dan kategori KPM PKH inilah Yang telah ditetapkan Sebagai penerima bantuan BPNT Yang berhak akan mendapatkan Bantuan tambahan Bantuan tambahan ini Merupakan bantuan BPNT Sembako Alokasi bulan September dan Oktober Tahun 2024 BPNT tahap ke-6 Totalnya 400.000 rupiah Dan ini khusus Bagi KPM PKH Yang telah ditetapkan Sebagai penerima bantuan BPNT Bantuan tambahan tersebut Merupakan bantuan BPNT Tahap ke-6 Jadi Para KPM PKH inilah Yang akan mendapatkan Satu bantuan tambahan uang tunai Alokasi bulan September dan Oktober Semoga Anda termasuk KPM Yang akan mendapatkan Satu bantuan tambahan ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton!